Halo sahabat, jumpa lagi di MC Phone Care Video kali ini saya ingin bagi-bagi trik bagaimana cara memperbaiki kartu SD atau memori eksternal yang mengalami kerusakan atau tidak terdeteksi di ponsel kita Kendala semacam ini tentu membuat kita bingung dan panik karena pentingnya data yang tersimpan di memori tersebut Namun, kalian tidak perlu bingung dan panik Karena di MC Phone Care selalu menyajikan solusi mudah terhadap kendala ponsel maupun perangkat pendukung ponsel yang sering dialami Dan bagi yang baru bergabung, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya serta like dan share agar video ini lebih bermanfaat Lalu seperti apa? Trik? Cara memperbaiki SD card yang rusak? Simak video ini sampai selesai Oke sahabat Ini adalah beberapa memori yang beberapa waktu lalu saya menyimpannya dari bekas handphone rongsokan Jadi saya ingat ada satu memori yang saya coba tidak terdeteksi atau rusak ketika saya cek di handphone Dan memori ini akan kita coba perbaiki apakah bisa dideteksi kembali oleh ponsel nantinya Dan sebelumnya kita akan coba dulu tes Kita masukkan ke handphone ini Di menu pengaturan kita langsung saja ke penyimpanan Dan ternyata disini memang tidak terdeteksi Ada keterangan pasang kartu SD Dan coba kita ke file manager Di file manager pun ini hanya tertera penyimpanan internal saja Coba kita tunggu dulu Apakah memori ini masih terdeteksi Nah disini ada keterangan notifikasi kartu SD Samsung rusak ya Jadi sebenarnya ini masih terdeteksi Namun di keterangannya bersifat rusak gitu ya Nah seperti ini setelah kita klik keterangan tersebut Disini ada Apa namanya Notifikasi format ya Seperti ini Dan coba nanti kita akan Format dulu Mungkin Dengan kita format SD card ini akan kembali normal ya Coba kita pencet tombol hapus dan format Nah disini tidak dapat menghapus kartu SD Atau error ya File Nah seperti itu Dan Untuk metodenya Karena memory card ini tetap tidak bisa dideteksi oleh handphone Kita akan lakukan pembersihan Terima kasih telah menonton! Dan untuk proses pembersihannya Disini saya menggunakan pinset Dengan cara menggosok chip atau kuningannya ini secara bergiliran ya Jadi semua chip ini Semua kuningan ini Atau penghubung memory card Saya gosok menggunakan pinset Lalu kemudian saya bersihkan Menggunakan thinner ya Atau cairan pembersih Seperti itu Saya pastikan tidak ada kerak Ataupun karat yang masih tersisa Lalu setelah itu Saya lap dengan tisu Untuk pengeringannya Terima kasih telah menonton! Oke sahabat Setelah dirasa bersih Sekarang kita akan Coba kembali Apakah kartu SD ini Sudah bisa terbaca ya Di ponsel ini Kemudian kita akan buka kembali pengaturan Kemudian penyimpanan Penyimpanan Dan kita cek ya Apakah kartu SD ini Wow Wow Mantap ya guys ya Mantap Ini Cara jitu Dan sangat terbukti Ampuh ya Kalian lihat ya Ini SD card sudah terbaca Dan terdeteksi di handphone ini Dan Kita coba Lihat di Notifikasi Nah disini juga sudah terdeteksi Kemudian di file manager ya Kemudian di file manager Kita cek juga sudah ada Keterangannya ya Kartu SD Samsung Kapasitas 4GB ya Nah disini kita coba buka Kita cek ada apa saja Isi dari kartu SD ini ya Coba kita cek Nah ini ada musik juga ya Ada MP3 nya masih ada Sisa-sisa Dari Yang punya terdahulunya ya Dan disini Benar-benar Terdeteksi kembali Dengan cara mudah Dan tanpa modal Alias Gratis ya guys Oke guys Semoga Trick Atau Cara Memperbaiki Kartu SD Kali ini Bermanfaat Dan Membantu Kalian yang Mengalami Permasalahan Kartu SD Tidak terdeteksi Di ponsel Terima kasih Telah menonton Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax